Haleluya Shalom saudara yang dikasih Tuhan Selamat pagi Salam damai sejahtera Untuk setiap kita Selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan Bersama saya Immanuel Yerem Saudaraku yang dikasih Tuhan Pertama-tama saya mohon maaf Apabila dalam video Kali ini saudara mendengarkan Suara bising-bising di belakang Sebenarnya itu adalah Suara hujan saudara Saya sudah menunggu cukup lama Nama hujannya masih terus mengalir Terpujilah Tuhan Karena Tuhan selalu baik Haleluya Saudaraku sebelum kita berdoa Seperti biasa kita akan membaca Firman Tuhan Kali ini ada beberapa ayat yang akan kita baca Saudara Mari kita buka Matthew 17 E 27 Begini punya firman Tuhan Tetapi Supaya jangan kita menjadi batu sandungan Bagi mereka Pergilah memancing ke danau Dan ikan pertama yang kau pancing Tangkaplah dan bukalah mulutnya Maka engkau akan menemukan mata uang Empat dirham di dalamnya Ambillah itu Dan bayarkanlah kepada mereka Bagiku dan bagimu juga Haleluya Selanjutnya Mari kita buka Markus 14 Ayat 13 sampai 16 Kau ini punya firman Tuhan Lalu Ia menyuruh dua orang muridnya Dengan pesan Pergilah ke kota Di sana kamu akan bertemu Dengan seorang yang membawa Kendi berisi air Ikutilah dia Dan katakanlah kepada Pemilik rumah yang dimasukinya Pesan guru Dimanakah ruangan yang disediakan Bagiku untuk makan pascah Bersama-sama dengan murid-muridku Lalu orang itu akan menunjukkan Kamu sebuah ruangan atas Yang besar Yang sudah lengkap Dan tersedia Disitulah kamu harus Mempersiapkan perjamuan pascah Untuk kita Maka Berangkatlah kedua murid itu Dan setibanya di kota Didapati mereka Semua Seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka Lalu mereka Mempersiapkan pascah Haleluya Saudaraku yang dikasih Tuhan Taukah saudara Bahwa Tuhan Yesus Bisa memposisikan kita Di tempat yang tepat Di waktu yang tepat Dan bertemu dengan orang yang tepat Saudara Dia adalah Tuhan yang ajaib Dan hebat Saudaraku Tuhan yang menguasai Ruang dan waktu Firman Tuhan yang kita baca Pada pagi hari ini Begitu indah Dan luar biasa Saudara Kita bisa melihat Bagaimana Tuhan bisa bekerja Ketika dia menuntun Maka ada keajaiban Di setiap kebutuhan Waktu itu Saat Petrus perlu membayar Baya baik Elohim Tuhan Yesus menyuruh Petrus Pergi ke danau Dan ikan pertama yang dipancingnya Disana Di mulut ikan itu Dia akan dapatkan Mata uang Untuk membayar Baya itu Dan itu terjadi Seperti yang Tuhan katakan Saat Tuhan Yesus Memerlukan tempat Untuk makan pasca Dengan murid-muridnya Dia memberikan Perintah yang Spesifik Kepada dua muridnya Bahkan Tuhan Yesus Memberitahu mereka Apa yang harus mereka katakan Ketika mereka bertemu Dengan pemilik rumah itu Dan pemilik rumah itu Saudaraku Sudah menyiapkan Sebuah ruangan atas Yang besar Firmanya katakan Bahwa sudah lengkap Dan tersedia Haleluya Saudaraku yang dikasih Tuhan Apapun yang sedang Saudara butuhkan Hari-hari ini Mintalah Tuhan Yesus Menuntun saudara Ada di posisi Dimana saudara Bisa menemukan Apa yang saudara butuhkan Yaitu Di tempat yang tepat Di waktu yang tepat Dan bertemu dengan Orang yang tepat Saudara Saudara Kalau kita mengerti Firman Tuhan pagi ini Saudaraku Betapa mahatahunya Tuhan Sebenarnya Tuhan itu Sudah ada di masa depan kita Saudara Dia sudah menyediakan Apa yang kita perlukan Namun kita perlu ada Di posisi yang tepat Untuk kita bisa menerima Apa yang sudah Tuhan sediakan Oleh sebab itu Saudaraku Biarlah hati kita Selalu melekat Dengan Tuhan Yesus Kristus Ketika hati kita melekat Kepada Tuhan Yesus Kristus Maka kita akan dituntun Oleh kasihnya Untuk melakukan Hal yang tepat Di waktu yang tepat Dan di tempat yang tepat Saudara Dan kita Di dalam anugerahnya Bisa menerima Apapun yang kita perlukan Sebab dia baik Ajaib dan dasyat Haleluya Pagi ini saudaraku Saya akan secara khusus Berdoa untuk setiap kita Supaya kita dituntun oleh Tuhan Untuk berada di posisi yang tepat Untuk mengerti Apa yang menjadi Kehandak Tuhan Dan kita bisa melakukan Secara tepat Apa yang Tuhan mau Dalam hidup kita Saudara Kita ada di tempat yang tepat Di waktu yang tepat Dan biarlah kita Menerima apa yang baik Daripada Tuhan Yaitu Menerima apa yang telah Tuhan sediakan Yang kita butuhkan Hari-hari ini Haleluya Mari kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang ajaib Bapak yang kami kenal Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pagi hari ini Kami mengucap syukur Tuhan Kami mengucap syukur Karena pemeliharaanmu Sempurna Dalam hidup kami Karena perlindunganmu Ajaib dan dasyat Dalam hidup kami Kami sehat Kami kuat Kami hidup Baik-baik Dalam anugerahmu Kami juga mengucap Syukur Tuhan Untuk hari yang baru Yang engkau berikan Bagi kami Kami percaya Bahwa hari ini Adalah hari yang engkau Jadikan Hari ini Adalah hari yang engkau Berkati ya Bapak Dan biarlah Namamu Dipermuliakan Dalam hidup kami Sepanjang hari ini Kami juga mengucap Syukur Tuhan Untuk firmanmu Yang baru saja kami dengar Firmanmu yang begitu indah Ajaib Dan luar biasa Ya Tuhan Pada saat engkau menonton Engkau menonton Kepada keajaiban Engkau lah Tuhan Yang bisa memposisikan kami Di tempat yang tepat Di waktu yang tepat Ya Tuhan Oleh karena itu Secara khusus Bapak Mau berdoa Bagi siapapun Yang menonton program ini Bagi siapapun Yang berdoa Yang bersungguh-sungguh Berdoa Bersama dengan Hambamu Tuhan Meminta dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Engkau Tuhan Yang melihat Hidup mereka Engkau Tuhan Yang mengetahui Hari-hari ini Apa yang menjadi Kebutuhan mereka Secara persis Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau Menyatakan Hadiratmu Dalam hidup mereka Bapak Engkau Menyatakan Pribadimu Dalam hidup Mereka Tuhan Bahwa Engkau Adalah Bapak Yang setia Bapak Yang mengasihi Mereka Dengan kasih Yang kekal Engkau Tidak pernah Meninggalkan Mereka Dan Engkau Tidak pernah Membiarkan Mereka Tuhan Mengalir Kasih Dengan Ajaib Dalam hidup Mereka Sekarang Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Sentuh Mereka Dengan Tanganmu Sentuh Mereka Dengan Kasih Yang Luar Biasa Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Berdoa Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Biarlah Engkau Tuhan Menuntun Mereka Ya Yesus Membuat Mereka Mengerti Apa Yang Mereka Lakukan Dengan Tepat Ya Bapak Menuntun Mereka Di Tempat Yang Tepat Di Waktu Yang Tepat Memposisikan Mereka Di Posisi Yang Tepat Untuk Menerima Berkat Tuhan Untuk Menerima Keajaiban Daripada Engkau Untuk Menerima Apapun Yang Sudah Engkau Sediakan Dalam Hidup Mereka Tidak Ada Yang Tercecer Tidak Ada Yang Berkurang Sebab Engkau Sudah Menyediakan Apa Yang Terbaik Daripadamu Untuk Mereka Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Bagi Bagi Mereka Yang Memerlukan Kesembuhan Kesembuhan Dialirkan Dengan Ajaib Di Dalam Kristus Yesus Tuhan Oleh Bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus Engkau Sudah Sembuh Saudaraku Bagi Mereka Yang Menghadapi Kebutuhan Besar Oh Ya Tuhan Engkau Adalah Yahweh Jireh Tuhan Yang Menyediakan Biarlah Persediaan Tuhan Mengalir Dalam Hidup Saudaraku Engkau Menerima Lebih Daripada Yang Engkau Butuhkan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Bagi Mereka Yang Memerlukan Jalan Keluar Engkau Adalah Jalan Dan Kebenaran Ya Yesus Kristus Engkau Bisa Membuat Jalan Pada Saat Ada Jalan Engkau Bisa Membuka Pintu Pada Saat Pintu Pintu Tertutup Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Pertolongan Mu Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Terima Kasih Bapak Yang Baik Terima Kasih Tuhan Yesus Kristus Terima Kasih Bawa kami Untuk Terus Melekat Intim Dengan Engkau Tuhan Dahlah Perbuatan Kami Adalah Perbuatan Yang Menyenangkan Hatimu Dituntun Oleh Kasih Kristus Menjadi Saksi Di Tengah Tengah Generasi Ini Tuhan Bila Setiap Doa Dan Permohonan Kami Bapak Biarlah Anugerah Kasih Karniamu Yang Berlimpah Limpah Penyertaan Yang Sempurna Perlindungan Yang Ajaib Mengikuti Kehidupan Kami Ada Atas Hidup Kami Kemanapun Kami Pergi Dimanapun Kami Ada Tuhan Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Kami Mengucap Syukur Haleluya Amin 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 Haleluya Saudaraku yang dikasih Tuhan Kita sudah berdoa Percayalah Saudara Tuhan Yesus Bisa memposisikan Saudara Di waktu yang tepat Di tempat yang tepat Untuk menerima Apa yang baik Daripadanya Doa Saya menyertai Saudara Tetap Semangat Tetap Bersuka Cita Tetap Berpengharapan Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Memberkati Haleluya Terima 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 kasih.